Om Swastiastu Halo, selamat siang Yawana Bali, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Aura Gizela menemani Anda dalam acara Yawana Max Program mingguan yang akan menampilkan beragam prestasi dan juga aktivitas muda-mudi yang ada di Pulau Dewata ini Nah minggu ini, Yawana akan menampilkan profil dari 3 orang siswa berprestasi dari SMK, Rekayasa dan Pasar yang berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Skill Contest dan juga sekaligus merebut juara umum dalam Ajang Lomba Politeknik Mesin Competition 2018 yang diadakan di Politeknik Negeri Bali Nah selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasinya untuk kamu semua Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Liputannya ini dia Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Sobat Yawana, SMK Rekayasa dan Pasar merupakan salah satu sekolah kejuruan swasta yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Rekayasa dan Pasar Sekolah yang telah berdiri tahun 1986 ini ternyata memiliki prestasi yang cukup membanggakan Baru-baru ini, dua orang siswa sekolah ini meraih juara 1 dalam Lomba Skill Contest Politeknik Mesin Competition Sejawa Timur, Bali dan juga Lombok yang berlangsung di Politeknik Negeri Bali 24-25 April 2018 lalu Kedua siswa yang mewakili SMK Rekayasa dalam Lomba tersebut yakni Imade Agus Sugita Tama dan Putu Thomas dari kelas 12 jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan Agus berhasil meraih juara 1 dalam Skill Contest kategori teknik sepeda motor sementara Thomas juga meraih juara 1 untuk kategori teknik kendaraan ringan Skill Contest berkaitan dengan praktik menangani permasalahan servis seperti tune-up, electrical body, dan troubleshooting Dalam troubleshooting, siswa berkompetisi menampilkan keahlian atau skill mencari kerusakan dan penggantian spare part kendaraan bermotor Dengan hasil ini, SMK Rekayasa Denpasar juga meraih predikat best of the best dan berhak memboyong piala bergilir dari Politeknik Negeri Bali Sama saya Imade Agus Sugita Tama, saya dari kelas 12 TSM 1 Saya mengikuti lomba waktu ini di Astra mendapatkan juara 3 sebalik dan waktu ini juga pernah mengikuti lomba di Politeknik Tapi mendapatkan juara 3 dan waktu bulan April ini saya mengikuti juga mendapatkan juara 1 dan mendapat best of the best Itu pelayanan lainnya digabung dari TSM dan KKR Yang paling berkesan bagi saya di Astra Karena saya dapat banyak pengalaman dan saya di sana dibimbing lagi Kan di sekolah dibimbing dan di Astra lagi dibimbing Persiapannya di sekolah sih dikasih latihan lagi Habis itu di sana nanti saya dikasih latihan Pembinaan lagi 3 hari Setelah itu baru kita diajakkan lomba Tapi di sana kita diajak bermain juga Jadi biar rest Bangga dan ingin dapat juara lagi Nyambung Karena kan di sana kita sudah dikasih seperti job-jobnya Seperti teori, kleserkan dan troubleshooting Seperti itu nyambung Dari bapak-bapak guru Sangat entusias sekali untuk membimbing Dari pagi sampai sore Saya sendiri membagi waktunya Kalau ada waktu Dan saya itu membagi waktunya dengan Tidak langsung membawa kecah buku Tapi saya lihat-lihat di Google Dengan video juga saya seperti itu Lebih cepat lah maksudnya Kiat-kiatnya ya Agar saya bisa tetap mempertahankan juara Seperti pencana ke depannya Saya ingin Semoga saya bisa membuka bengkel Modif Dan bisa sukses lah Misalnya yang dua di rumah Jika ingin sukses Kita harus berusaha dan bekerja keras Untuk kita Supaya Menjadi anak yang sukses Kita harus bekerja keras Dan kerja-kerja Dan kerja Gamping kerja itu Kita harus putuh dengan latihan Nama saya Putu Thomas Dari kelas 12 TKR Di SMK Rekayasa Denpasar Prestasi yang saya pernah raih adalah Best of the best Dari Politeknik Negeri Bali Kita Apa Terus belajar gitu Habis itu Ada sih kendala Apa Kendala-kendalanya Agak sedikit bingung Kadang gerogi Awalnya sih Gara-gara Prestasi kelas ya Habis itu Pernah Sekali Mengikuti Lomba dari Luar Bali Tapi Masih gugur Belum gini Habis itu Dicoba Di Politeknik Negeri Bali Habis itu Dapat juara Kita disini Belajar Dibimbing terus Biar bisa Mencapai Dapat Best of the best Kita disana Ada electrical body Dan tune up Tune upnya Disana Kita dikasih Satu jam ya Satu jam Kita disuruh Tune up Bersih Biar mobil itu Bisa Bisa sehat lagi Bangga ya Pastinya Dan Bisa Membawa nama baik sekolah Kita praktek Electoral body Dan Teori juga Habis itu Praktek Ya tune up Seperti ini Pas selesai dari ini Saya rencananya Mau kuliah Maunya Jadi pengusahawan Yang sukses Pesannya Terus semangat Dan Kejar cita-citanya Sebelumnya Siswa kelas 11 Jurusan TSM 1 Putu Manta Pasak Eka Putra Juga meraih Juara 1 Dalam Lomba Teknik Sepeda Motor Yang digelar Astra Honda Regional Bali Yang berlangsung 6-7 Maret 2018 lalu Saat itu Pastek berhasil Mengungguli Rekan-rekannya Dari berbagai SMK Di Bali Saya Putu Manta Pasak Eka Putra Saya kelas 11 TSM 1 Di SMK Rekayasa Depasar Prestasi yang saya Raih baru-baru ini Adalah Juara 1 Kontes Motor Honda Di Regional Bali Awal mula Saya ikut Lomba itu Dipilih oleh guru Dan dibimbing Oleh guru Di sekolah Lomba Saya mendapat ilmu Dan teman-teman baru Juga pengalaman Saat kontes Itu yang dilombakan Adalah praktek meja Dan troubleshooting Praktek mejanya Mengukur Tekanan Fuel pump Terus Senyumannya terhantai Habis itu Meriset VGM F1 Kelistrikan Dan mengukur Keovalan Boring Siapannya Kurang lebih Di sekolah Sekitar Dua minggu Kenalannya Cuma Konsentrasi Yang harus Penuh Lawan-lawannya Dari seluruh Bali Saat itu Ya lumayan Grogi Saya memilih jurusan TSM Karena sudah Mengikuti Jejak Bapak saya Ya untuk TSM juga Hobi juga Saya juga Hobi di bidang Otomotif Yang menarik Dapat tantangan baru Dalam servis Motor Yang diajarkan disini Kelistrikan Mesin Servis Dan troubleshooting Alat-alatnya disini Juga cukup lengkap Kunci-kunci juga Sudah cukup lengkap Sudah kedepannya Mau kuliah dulu Setelah citanya Menjadi Seorang yang sukses Dalam bidang otomotif Cara mengatur waktunya Supaya Lebih menekuni Bidang otomotif Datang dari sekolah Saya langsung Membantu Orang tua Di Bekel Anda di rumah Dunia Otomotif itu Sangat Menantang Ayo Mari bergabung Sama Para siswa SMK Rekayasa dan Pasar ini Merasa bangga Karena berhasil Mempersembahkan hasil Yang terbaik bagi sekolahnya Di samping itu Sertifikat juara Yang mereka peroleh ini Juga akan berguna Saat mereka tamat sekolah nanti Baik dalam mencari pekerjaan Maupun jika membuat usaha sendiri Sobat Yohana Prestasi yang diraih oleh siswa SMK Rekayasa dan Pasar Tidak terlepas dari dukungan Dan pembinaan yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah Sebelum mengikuti lomba Mereka dibekali dengan teori Dan juga praktek Dengan didukung Fasilitas laboratorium di sekolahnya yang cukup lengkap Alhasil Mereka berhasil menyisihkan saingannya Dari berbagai SMK Yang ada di Jawa Timur Bali dan juga Lombok Nah seperti apa sih Pembinaan yang diberikan oleh guru-gurnya di sekolah Ini dia liputannya Pembinaan yang diberikan oleh guru-gurnya di sekolah Pembinaan yang diberikan oleh guru-gurnya di sekolah Sobat Yowana Sobat Yowana jurusan teknik sepeda motor Merupakan salah satu dari tujuh konsentrasi jurusan Yang ada di SMK Rekayasa dan Pasar Sekolah ini hampir setiap tahunnya Mengikuti lomba skill contest Yang dikelar sejumlah brand otomotif Seperti Honda Yamaha dan Suzuki Tak sekedar berpartisipasi Tim SMK Rekayasa dan Pasar Juga langganan menjadi juara Minimal masuk peringkat tiga besar Untuk tahun ini Mereka berhasil meraih juara satu Dalam lomba skill contest Yang digelar Astra Honda Dan juga di Politeknik Negeri Bali Menurut guru pembina jurusan teknik sepeda motor SMK Rekayasa dan Pasar Iputu Gede Nurwangsa Pembinaan intensif dilakukan di sekolah Berkaitan dengan materi lomba Baik secara teori maupun praktik Selain mengenai sepeda motor Di SMK Rekayasa Siswa juga diberikan praktik langsung Servis sepeda motor Baik masalah mesin maupun kelistrikan Kebetulan sekolah ini juga memiliki Fasilitas laboratorium Yang dilengkapi peralatan praktik Yang cukup lengkap Jadi pada tahun ini Kami mendapat kesempatan Juga ikut kembali Dan mendapatkan suatu prestasi Yang luar biasa Khususnya untuk Regional Bali Lombok Kami mendapatkan prestasi Untuk best of the bestnya Jadi best of the best itu Suatu ajang kompetisi Dimana nanti Pialanya itu akan bergilir Jadi tahun ini Pialanya itu akan Singah di sekolah kami Dan mudah-mudahan tahun depan Kami bisa pertahankan untuk itu Yang kedua Juga kontes di bidang teknik sepeda motor Khusus untuk penyelenggarannya adalah Dari Yamaha dan Suzuki Jadi kami juga ikut Lomba tersebut dan Kita memperoleh Kejuara satu Itulah kami di teknik sepeda motor Sudah bekerjasama dengan PT Asrah Honda Sebenarnya Dari PT Asrah Honda sendiri Tahun ini mengadakan suatu ajang Kontes juga Untuk skill kontes mekanik Yang nantinya akan mewakili Honda Untuk di kancah nasional Jadi tahun ini kami mendapatkan kesempatan Mewakili Honda Untuk di kancah nasional Tentunya Dengan prestasi tersebut Kami sangat bangga Dan kami juga berharap Masyarakat Tidak usah ragu Untuk menitipkan putra-putrinya Di sekolah kami Untuk dididik dan dilatih Khususnya untuk bidang teknik otomotif ini Kemarin kami sudah melepas 155 siswa kami Dari seluruh program studi yang ada Ada 7 program studi Dan sekaligus pada kesempatan ini Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Bahwa SMK Rekayasa Sudah membuka Penerimaan siswa baru Untuk 7 program studi Kita sudah mulai dari 20 Maret 2018 kemarin Dan sampai detik ini Syukur sudah banyak peminat yang masuk Sehingga kami mengimau kepada masyarakat Agar kuota tidak terpenuhi Tidak cepat penuh Harapannya segera untuk Mendaftarkan putra-putrinya di sekolah Urusan TSM ini Kita kan dari Kelas 1 Kelas 2 Dan kelas 3 Itu sudah menyiapkan Peralatan-peralatan yang lengkap Yang ada di LAM Kita menyesuaikan Mengikuti perkembangan teknologi Yang sedang berkembang di industri Untuk mengikuti perkembangan itu Kita harus siap Menggembleng siswa Siap dengan bahan dan alat Siap dengan sarana-perasarana Yang didukung oleh lembaga sekolah Nah kita menyeleksi semua siswa Dari kelas 11 Kelas 11 TSM 1 Kelas 11 TSM 2 Kita berikan mereka soal-soal Yang kita anggap bisa nantinya Untuk menjawab soal tersebut Kita sering kita pilih Yang mana yang berpotensi Yang bisa mengikuti Kejuaraan kontes Di Politeknik Maupun yang di Honda Persiap itu pasti ada Kita membina selama 2 minggu Yaitu dari siswa Kelas 11 dan kelas 12 ini Kita bina Kita membentuk suatu tim Pembina Untuk membina siswa ini Bisa meraih Kedepan Mendapatkan juara-juara Yang kita inginkan Harapannya Supaya siswa ini bisa Mempertahankan Prestasi tersebut Supaya nanti Mereka bisa bersemangat lagi Untuk belajar Dan belajar Karena belajar itu adalah Masa depan Yang lebih baik Kedepannya Sementara itu Ketua Yayasan Pendidikan Rekayasa dan Pasar Dr. Randes Imade Adayana Jelantik mengatakan Pihaknya terus meningkatkan Kualitas lulusannya Dengan berbagai upaya Serta juga Menjalin kemitraan Atau kerjasama Dengan berbagai Stakeholder Utamanya Dunia usaha Atau industri Sekolah juga Memberikan penghargaan Bagi siswa yang berprestasi Meraih juara dalam lomba Di luar sekolahnya Yakni hadiah bebas SPP Selama 3 semester Pembinaan yang kita berikan Ini mulai dari materi dasar Hingga sampai disini Praktek Nah disini juga kita Apa namanya Berterima kasih sekali juga Atas pihak lembaga Yang diajak kerjasama Dari PT Astra Honda Internasional Yang sudah membimbing Yang sudah bekerjasama Dengan kita SMK Rekayasa hari ini Sehingga siswa kita itu Siap Baik dari mental Maupun dari segi pengetahuannya Kalau potensinya Disini Bisa kok Kita itu Mendidik Dari Kelas 10 Sehingga sampai Kelas 12 Ini kita memiliki Bisi Bahwa Siswa ini Setelah tamat itu Siap bersaing Di Dunia usaha Dan dunia industri Dan bisa berkarya Untuk dirinya sendiri Sebagai Guru pembina Atau guru pengajar Di SMK Rekayasa ini Kami berharap Agar bisa mempertahankan Apa yang sudah kita Raih Dan Terus meningkatkan Prestasinya Dan kemudian Tolong jauhi Narkoba Karena bisa Merusak diri sendiri Karekayasa Mendapatkan Juara Karena Kami Di dalam Operasional Sekolah Maupun Yayasan Sangat mendukung Khususnya Khususnya Pada Anak-anak Dan guru Sehingga Pada hari ini Yang Telah diikuti oleh Jurusan Otomotif Dan Sepeda Motor Mendapatkan Juara Satu Dan Best The Best Dari Politeknik Karena Kami Terus rancang Di dalam Program Kerja Yayasan Maupun Sekolah Sangat mendukung Khususnya Kepada Fasilitas Fasilitas Yang Diinginkan Oleh Guru Yang bersangkutan Kami penuhi Baik Dari Yayasan Maupun Dari Pemerintah Yaitu Dana Bos Kami gunakan Untuk Menjalankan Program Sekolah Ini Sehingga Prestasi Yang dicapai Oleh Anak Anak Kami Anggap Cukup Lumayan Sehingga Di dalam Lomba Ini Kami Memberikan Kepada Anak Kami Maupun Guru Pembimbingnya Reward Yang Berupa Berupa SPP Kalau Anak Saya Berikan SPP Untuk Juara Satu Tiga Kali Tiga Kali SPP Untuk Juara Umum Berupa Uang Yang Nilainya Sudah Ditentukan Oleh Kepala Sekolah Demikian Juga Guru Yang Mengantar Untuk Lomba Kepoliteknik Kami Berikan Fasilitas Yaitu Mobil Dan Uang Apa Namanya Transport Dan Uang Saku Sehingga Segala Program Yang Dilaksanakan Pada Lomba Di Politeknik Cukup Berhasil Dalam Lomba Tersebut Mendapatkan Piala Bergilir Yaitu Juara Best The Best Dan Piala Juara Saku Ditambahkannya SMK Rekayasa Dan Pasar Memiliki 7 Jurusan Yakni Teknik Sepeda Motor Teknik Kendaraan Ringan Teknik Listrik Teknik Elektronika Teknik Bangunan Multimedia Serta Teknik Komputer Dan Jaringan Penguasaan Skill Siswa SMK Rekayasa Di Masing-masing Jurusan Sudah Tidak Diragukan Lagi Tulusan SMK Rekayasa Juga Menjadi Incaran Dunia Usaha Dan Industri Sebab Mereka Mempunyai Skill Dan Kompetensi Yang Dibutuhkan Di Dunia Kerja Yowana Bali Tidak Terasa 30 menit Sudah Kami Menemani Anda Dan Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Yowana Max Minggu Depan Karena Kami Akan Menyajikan Informasi Merik Lainnya Akhir Kata Saya Aura Gizela Dan Seluruh Kuryang Bertugas Pamit Undur Diri Dari Hadapan Anda Ingat Selalu Kembangkan Kreativitas Dan Jauhi Narkoba Om Santi 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 Om Superman K乾 Tidak Tidak Yowania Terima kasih.